Pak, Pak Permisi, Pak Apakah di sini masih menerima lowongan? Lowongan? Setelahnya kamu mau lamar posisi apa? Kalau saya posisi apa aja boleh, Pak Yang penting saya punya pekerjaan tetap Kalau begitu Mencari manajer Adi, deh Dia HR manager di sini Saya sudah mencari manajer Adi, Pak Tapi dia tidak menerima saya Dia tidak menerima kamu Kenapa? Dulu saya pernah buat kesalahan, Pak Dan saya dibawa ke penjara Kalau begitu, aku bisa tahu enggak? Kenapa kamu bisa masuk penjara? Dan membantu teman saya berkelahir dengan orang lain, Pak Oh, begitu Pak, mau sekalian di mana? Izinkan saya bertemu dengannya untuk mencari kesempatan, Pak Saya sudah setengah tahun lalu keluar dari penjara Dan saya sudah mencoba melamar di belasan tempat Namun tidak ada yang menerima saya Saya juga sudah tidak mau berteman lagi dengan mereka Saya akan menerima kerjaan apapun Maupun untuk kerjaan kotor Kerjaan melelahkan Saya akan terima Asal orang tua saya tidak khawatir saja Itulah kalian anak muda Lalu, siapa yang bisa buktikan bahwa kamu tidak salah? Ada, Pak Teman saya siap menjadi saksi Oh, kalau begitu Kamu pergi cari manajer Adi deh Hilang Pak Kevin yang suruh Nanti aku susul Oke, yaudah Cari manajer Adi Ya Kamu kenapa cari saya lagi? Saya kan sudah bilang Di sini itu tidak mencari kerewan lagi Apalagi dengan kondisi Kamu yang seperti itu Sudah tidak mungkin untuk bekerja di sini Pak, tunggu dulu sebentar, Pak Saya butuh pekerjaan ini, Pak Nah, ini anak muda yang tadi, nih Coba kamu lihat di perusahaan kita Ada loongan apa Kamu bantulah Dia satu pekerjaan Mohon maaf, Los King Dengan kondisi dia yang seperti ini Dia tidak cocok untuk bekerja di tempat kerja kita Kondisi apa? Oh, masalah itu Dia sudah kasih tahu Oh, ini pekerjakan dia jadi satpam saja Satpam? Dia itu masuk penjara karena sering berkelahi, Bos Apa tidak jadi masalah Kalau misalnya dia mau di pekerjakan di sini? Gini saja deh Ini masih muda, tinggi, orangnya ganteng Kasih saja bagian pelayanan Pelayanan? Aduh Begini, Bos Yang datang ke tempat kita itu Tamu-tamu penting Dan tamu-tamu premium Kalau misalnya berita dia keluar Apa tidak jadi reputasi yang muruk buat kita? Siapa sih? Selagi masih muda tidak pernah berbuat kesalahan Asal dia mau berubah Kita harus memberikan dia kesempatan Coba kamu ingat Waktu kamu masih muda Apakah kamu tidak pernah berbuat kesalahan? Bedanya apa? Bedanya, kamu berbuat salah Tapi kamu tidak menerima ganjalan berat seperti dia Dan pada saat itu Dia terlalu gegabah Ingin membantu temannya Sampai berkelahi Lagian Dia juga sudah menerima hukumannya Benar juga Saya tahu saya salah Tapi saya sudah belajar dari kesalahan saya Dan dia sudah bilang sama saya Bahwa dia bersedia bekerja bagian apa saja Yang penting dia kerja Karena dia tidak mau orang tua dia khawatir Kalau dia memikirkan orang tua dia Tidak ada masalah Dia bisa jadi anak yang baik Ya, baiklah Apa yang dikatakan Bos King Ada benarnya juga Kalau kamu tidak diberikan kesempatan Nanti kamu takutnya kembali lagi kepada temanmu itu Dan kamu akan termasalah jalan Terima kasih manajer Adi Terima kasih Bos King Tapi aku kasih tahu kamu ya Bekerja di tempat kami Tidak boleh berpakaian yang tidak sopan Perhatikan rambut kamu itu Jangan merantakan Baik pak Nanti sampai rumah saya akan rapikan Alhamdulillah Aku sudah memberikan kamu kesempatan Ingat Jangan pernah kamu kejawabkan aku Kalau kamu menyimpan Silakan balik ke awal Selamat menikmati